Ketua Komisi 3 DPRD Kalimantan Tengah yang memidangi kesejahteraan rakyat, Duel Rawing mengatakan arah prioritas kegiatan pembangunan tahun-tahun yang akan datang agar lebih memperhatikan atau memprioritaskan pada sektor kebutuhan dasar masyarakat. Duel Rawing menilai, hingga kini sektor kebutuhan dasar masyarakat masih banyak yang perlu ditingkatkan, baik sektor pendidikan maupun kesehatan yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat. Mantan Bupati Katingan tersebut mengatakan pihaknya akan juga mengkomunikasikan hal ini secara intensif dengan mitra kerja terkait, sehingga pada tahun 2021 dan tahun-tahun yang akan datang, sektor utama kebutuhan dasar masyarakat mendapat perhatian bersama. Legislator Senior PDI Perjuangan tersebut menegaskan, Komisi 3 juga mendorong pemerintah baik provinsi maupun kabupaten untuk menggencarkan peningkatan sarana-prasarana perpustakaan daerah. Diungkapkan, duel saat ini masih banyak kawasan atau desa yang belum terjangkau oleh sinyal dan jaringan internet. Hal tersebut akan sangat berdampak di sejumlah sektor. Wakil rakyat dari daerah pemilihan satu meliputi kota Palangkaraya, Kabupaten Katingan, dan Gunung Mas tersebut menambahkan, pembangunan jaringan di pelosok Kalimantan Tengah juga kerap menjadi usulan masyarakat saat Dewan melaksanakan kunjungan kerja. Kendati demikian, usulan tersebut belum bisa direalisasikan oleh pemerintah karena sejumlah kendala. Di antaranya, medan menuju desa yang sulit dijangkau, baik melewati perbukitan serta kawasan hutan yang memiliki pepohonan tinggi. Sehingga upaya yang bisa dilakukan pemerintah adalah menggencarkan peningkatan sarana-prasarana perpustakaan desa sembari melakukan peningkatan infrastruktur, berupa akses jalan untuk memudahkan pembangunan sinyal dan jaringan menuju pelosok. Dari Kota Palangkaraya, Ahmad Sampi TV mengabarkan. Terima kasih telah menonton!